selamat menikmati 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 ini saya bacakan dari mulai data isinya yang pertama itu pemberi petunjuk hanyanya Allah sudah pengaruh kesalahan orang tua dalam pendidikan anak ada lagi disini judulnya ini membentengi anak sebelum lahir bagaimana seorang tua seorang orang tua itu membentengi anaknya sebelum lahir contohnya dengan selalu menjaga ketika seorang itu dalam kandungannya bagaimana seorang tua orang tua itu harus makannya yang baik berdoa yang baik seperti itu selanjutnya ada juga selalu meminta perlindungan untuk anak jadi seorang orang tua itu harus selalu menjaga anaknya meskipun mereka sudah sudah besar mungkin harus juga kita apa namanya kita rindungi juga ada juga yang lain hadis banyak orang dilupakan dilupakan orang jadi zaman sekarang itu sudah namanya yang namanya agama itu sudah tidak diputukan di luar ya kan karena banyak orang-orang yang menganggap Al-Quran hadis itu sudah tidak penting lagi ya kan ibadah seperti itu tidak penting lagi yang penting mereka bagaimana mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dan ini juga namanya dibahas kebersihan anak jadi anak itu bagaimana mereka merawat dirinya dari kecil bisa merawat dari tubuhnya dari akhlaknya dari semuanya jadi seorang tua harus bisa mengajarkan dengan baik dari sejak dini buku ini sangat penting sekali bagi seorang bagi orang tua untuk bisa mengajarkan anaknya dalam mendidik pendidikan anak sejak dini mengenai Islam ya bagi orang tua yang di rumah buku pikih pendidikan anak ini penting sekali karena disini dijelaskan bayang sekali yang namanya bagaimana seorang anak mendidiknya dan seorang anak bersikap dan sekarang mengenai buku yang kedua ini pentingnya pendidikan Islam sejak dini jadi kita akan mengetahui menelah lebih dalam apakah isi buku tersebut bagaimana Islam mendidik seorang anak oke disini saya akan bacakan judulnya yang secara global ya kan utama ini pendidikan anak sebelum masa remaja ya pendidikan anak sebelum masa remaja pertama tanggung jawab kedua orang tua terhadap pendidikan anak jadi yang namanya anak itu adalah hadiah atau titipan dari yang maha kuasa ini Allah SWT seperti itu ya jadi seorang orang tua orang tua itu harus bertanggung jawab bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka yang merupakan hadiah atau titipan dari Allah SWT selanjutnya disini disini ada juga pengaruh tanggung jawab orang tua pendidikan anak ya jadi seorang tua itu harus memberi pengaruh dalam mendidiknya jadi mulai perkataan perbuatan dan semuanya itu harus berpengaruh kepada yang namanya anak didiknya dan disini juga dibahas bagaimana penyimpangan pemuda sebab dan solusinya jadi banyak sekali macam penyimpangan penyimpangan dalam diri seorang pemuda ini pertama penyimpangan perilaku atau akhlak ada juga disini jelaskan penyimpangan pemikiran penyimpangan agama ini paling bahaya agama penyimpangan namanya agama ya kan selanjutnya disini penyimpangan sosial dan hukum dan penyimpangan penyimpangan jiwa atau fisikis penyimpangan ekonomi atau finansial seperti itu dimilikanlah acara jendela ustaka pada kesempatan kali ini dan semoga di waktu yang akan datang kita akan bertemu lagi dan saya akan berkesan pada kalian semua perbanyaklah membaca karena membaca adalah jendela dunia dan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh